Presiden Joko Widodo menggelar inspeksi mendadak ke Waduk Pulit Jakarta Utara pada Jumat pagi. Setiap dilakukan untuk menghasilkan seluruh alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Presiden yang hanya dikawal pasukan pengamanan Presiden mengecek operasional sejumlah alat berat yang bersandar di sisi Waduk Pulit, serta meninjau salah satu rumah kompa Waduk Pulit sambil berdialog dengan seorang petugas. Mengutip rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan sedang dilakukan untuk memastikan Waduk Pulit yang berfungsi sebagai tampungan sementara dari Kali Cideng, anak Kali Cilibung dan saluran drenase sekitarnya dapat beroperasi dengan normal. Pengoperasian Waduk Pulit merada di bawah tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kodok Pulit selesai dibangun pada 1973 silap, sedangkan pompanya mulai dibangun pada 1978 dan selesai pada 1984. Sementara itu rehabilitasi terakhir selesai dilaksanakan pada 2014.